Kita semuanya harus menyadari bahwa kegentingan global itu masih merupakan sebuah ancaman yang tidak ringan. Ketidakpastian global juga memunculkan resiko-resiko yang sulit di prediksi yang sulit kita itu. Oleh sebab itu, semuanya harus bekerja keras untuk menghindarkan negara kita dari ancaman-ancaman dan resiko-resiko global yang ada. Kita tahu baru sehari, dua hari, tiga hari yang lalu hal-hal yang tidak terduga muncul. Ada kebangkrutan bank di Amerika, Silicon Valley Bank, semuanya ngeri begitu ada satu bank yang bangkrut. Muncul lagi, belum dua hari muncul lagi bank berikutnya yang collapse, signature bank. Semua negara sekarang ini menunggu efek dominonya akan kemana. Oleh sebab itu, kita hati-hati. Saya sudah mengingatkan kita semuanya berkali-kali, APBN itu uangnya penerimaan APBN, pendapatan di APBN itu didapatkan dari pajak dari rakyat. Dividen yang kita miliki di BUMN, royalti dari tambang-tambang yang ada, penerimaan bukan pajak yang juga kita dapatkan. Dikumpulkan dengan sangat sulit. Tidak mudah sehingga terkumpul pendapatan negara itu. Kemudian kita belikan produk impor, kemudian kita belikan produk buatan luar negeri. Benar, 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 inilah yang selalu saya ingatkan. Saya awal-awal itu saya kaget, saya buka. Banyak sekali pembelian produk-produk impor kita. Padahal sumbernya pembelian itu uang APBN. Inilah yang ingin kita luruskan. Dan kita tahu kebijakan pembelian produk dalam negeri ini tidak hanya di negara kita. Kita sudah memulai tahun 2022. Tahun 2023 coba dilihat, Amerika juga melakukan hal yang sama. Coba dicari dan dibaca. Amerika mengumumkan prioritas pembelian produk dalam negeri pada belanja-belanja pemerintah. Kita sudah, 2022. Tapi ke depan saya kira kuncinya adalah kedisiplinan implementasi, kedisiplinan dalam merealisasikan. Jadi apa yang sudah bolak-balik kita melakukan pertemuan. Ini seingat saya, saya sudah berbicara mengenai produk dalam negeri, penggunaan produk dalam negeri ini yang keempat. Saya hadir terus. Kenapa saya hadir? Karena saya melihat ini sangat strategis dalam rangka mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita. Saya hanya titip. Kalau sudah masuk barang-barang produk-produk dalam negeri kita ke e-katalog, jangan dibiarkan. Hanya masuk saja, tapi dibeli. Kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, provinsi, kota, kabupaten, semuanya. Tengok itu di katalog, beli. Kalau ini bisa kita lakukan, industri dalam negeri, industri UMKM kita semuanya akan hidup dan bergembang. Jangan sampai ini saya minta di Kemenhan, Mori, Seragam, Militer. Kita ini bisa bikin ekspor ke semua negara, eh kita malah beli dari luar sepatu, senjata. Kita bisa bikin lho. Kalau yang canggih-canggih silahkan. Mau beli pesawat tempur, karena kita memang belum bisa. Kalau senjata, peluru, kita sudah bisa. Bagianya sepatu, kenapa harus beli dari luar. Saya dapat cerita di PCG, Pak Jenderal Luhut Binsar Panjaitan, Pak Presiden. Saya sejak jadi tentara sampai pensiun dan sekarang jadi Menteri, penyedia barangnya kok masih sama. Mestinya semakin banyak penyedia itu akan semakin baik, karena harganya pasti akan kompetitif. Jenderal Luhut Binsar Panjaitan, dan jangan sampai yang kedua yang saya sampaikan. Jangan sampai saya dengar ini ada hanya diganti kulitnya, dalamnya tetap barang impor. Repackaging. Pikir saya enggak tahu. Ini hati-hati. Saya perintahkan ini pada Polri untuk dicek. Betul. Kalau ada seperti ini, mau bohong-bohongan terus kita. Dulu kita ingat yang urusan, yang namanya urusan aspal saja, 80 persen kita impor. Coba. Kita punya buton. Saya datang ke buton. Saya datang ke buton. Saya perintah langsung ke Pak Menteri BUPF. Pak enggak bisa seperti ini. Kita bikin jalan, deposit aspal kita di buton, gede banget. Malah kita impor. Jadi kalau Pak Menteri PU sekarang juara benar-benar. itu saya perintah Pak, semua produksi buton kita beli lewat e-katalog. Ya gini lho. Udah betul penilainya betul. Juara 1 udah. Tu.